Calon nomor urut satu, Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Kedua pasangan calon yang lain boleh mungkin duduk di tempatnya masing-masing, nanti akan kami panggilkan. Pak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono, waktu Anda 4 menit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Daun salam, daun talas, ada kentang, ada nanas. Para warga yang jawab salam dengan keras, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Bapak Ibu semua, warga Jakarta yang kami cintai, pasangan kami pasangan nomor satu, Ridho, singkatan dari Ridwan Suswono. Kami memang dipisahkan oleh layar kepada warga Jakarta yang sedang menonton di rumah, teriring salam dan doa kepada Anda semuanya. Jakarta itu di masa depan kita ibaratkan sebagai lukisan, di mana kami calon pemimpin dan Anda warga di Jakarta bisa turut serta untuk menggambar, melukis dan mewarnai-nya. Kami disatukan oleh satu cita-cita, membawa Jakarta baru, pasca tidak lagi ibu kota, dan Jakarta maju. Nama saya Muhammad Ridwan Kamil, background pendidikan saya arsitek, tujuh tahun saya diaspora di luar negeri, mendesain dan menata kota dunia, kemudian dipanggil pulang oleh ibu nda, sempat menjadi penasehat gubernur tujuh tahun, Pak Sutiose dan Pak Voke, kemudian menjadi wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat, kurator IKN, dan sekarang sebagai calon gubernur. Di samping saya, orang tua yang kami cintai, namanya Pak Insinyur Sesuono, seorang pendidik, seorang pengayom, dan seorang pintar dan cerdas oleh Pak SBY dijadikan Menteri Pertanian. Kami dibekali oleh orang tua kami, khususnya ibu nda kami, lima prinsip kepemimpinan. Kekuasaan itu hanyalah sementara, sehingga harus rajin kami sebagai pemimpin. Kekuasaan itu adalah ibadah, tidak untuk cari nafkah, cari popularitas. Kekuasaan itu harus ada manfaat, anfa'uhum linnas. Kekuasaan itu harus adil kepada semua golongan, dan kekuasaan itu harus mendawuhulukan kaum du'afa. Ridho lohi fi ridho waliden. Itulah kenapa, karena ridho orang tua sudah turun, pasangan kami namanya ridho. Malam ini, kita akan berdebat tentang enam urusan, tentang sumber daya manusia yang harus siap menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas 2045. Tentang generasi Z, saya punya anak genzi juga. Insya Allah, anak-anak genzi yang lagi nonton, kami sebagai orang tua akan membersamai Anda dalam kesulitan-kesulitan dan harapannya tentang pekerjaan, tentang ekspresi budaya. Malam ini juga kita akan berdebat tentang perlindungan kepada perempuan, anak disabilitas, yang tentu dengan semangat harus melindungi. Kemudian juga kita akan berdebat tentang transportasi publik yang harus menyeluruh, harus menjangkau, sehingga rasa aman-nyaman saat berkendara sebelum pulang ke rumah, itulah yang akan kami harapkan. Kita juga ada perlindungan, kelestarian budaya. Jakarta memang simpul dari segala budaya, tapi budaya Betawi sebagai kearifan lokal, tentu akan kita dahulukan dengan gerakan membangun budaya Betawi. Kemudian ada tata kekalauan pemerintahan yang sifatnya harus responsif, yang sifatnya harus adaptif, bukan soal pelayanan semata secara teknis, tapi kami ingin membangun rasa percaya dari rakyat Jakarta kepada pemerintahan barunya. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah kurang lebih dari visi misi kami. Akan ditutup oleh pantun dari orang tua kami, Bapak Suswono. Silahkan, masih ada 10 detik Pak. Jayakarta membuka jalan sebelum Batavia ada Jakarta. Dengan bismillah. Waktu habis, Pak Suswono. Mohon maaf Pak Suswono, waktu habis. Terima kasih. Kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk pasangan calon nomor urut satu. Mohon maaf layanan batin, gak masalah. Terima kasih.